Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan sharenya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Kisah Asmara Ayu Tingting begitu menarik dan kerap menjadi sorotan warganet. Baru-baru ini ia disebut menjalin hubungan dengan sahabatnya sendiri, desainer Ivan Gunawan. Ivan Gunawan pun belak-belakan menyukai sang pedangdut. I love her, Ayu Tingting. Mungkin sekarang satu-satunya perempuan yang gak berubah dari hati gue. Ya Ayu Tingting. Ini beneran. Masa gue settingan. Ungkap Ivan Gunawan dikutip oleh kompas.com dari kanal youtube Boy William. Minggu, tanggal 21 Maret 2021. Ayu Tingting dan Ivan Gunawan pun memang kerap kali menggumbar kedekatan di media sosial. Bahkan, saking dekatnya, Ivan Gunawan tak ragu membahas perihal Phil Kebon saat bertamu ke rumah Ayu Tingting. Dikutip oleh sosok.id dari youtube Kiss UTV. Sabtu, tanggal 29 Januari 2022. 2022 Ivan Gunawan baru saja mengunjungi kediaman Ayu Tingting. Seperti biasa, kedatangan Ivan Gunawan disambut hangat oleh orang tua Ayu Tingting. Ayah Rozak bahkan dengan santai membicarakan soal cucu dengan Ivan Gunawan. Namun di tengah-tengah obrolan, Ivan Gunawan tiba-tiba saja mencurigai Ayu Tingting. Mantan kekasih Rosa ini tiba-tiba bertanya apakah Ayu Tingting tengah mengikuti program Kebon atau tidak. Ayu Tingting yang ditanya seperti itu secara tiba-tiba langsung gelagapan. Tapi kamu sekarang Kebon gitu ai? Tanya Ivan Gunawan. Pertanyaan Ivan Gunawan ini rupanya memicu emosi Ayah Rozak. Lah kagak punya laki masa pakai Kebon. Sahut Abdul Rozak, marah. Gila lo, bikin bapak gue marah lo, teriak Ayu Tingting. Mendapat pertanyaan tersebut, Ayu Tingting langsung ngamuk dan menuding Igun kurang waras. Gila lo ya, kiss you dia gila, seru Ayu Tingting. Dia nanya-nanya mau dibawa kemana kamu emang? Tanya Abdul Rozak, disinggung Ivan Gunawan perihal Kebon. Ayu Tingting pun akhirnya belak-belakan mengakui jika dirinya tidur bersama sang ibunda. Orang gue gak ngapa-ngapain masa pakai Kebon. Kata orang bener entar, sembarangan aja. Gue mah tidur sama ibu. Bertiga, jelas Ayu. Jangan gue pakai Kebon. Lo pakai Kebon, kumkasnya. Sebagai tambahan, Ayu Tingting pernah menikah dengan NG Barkoro pada Juli tahun 2013. Belum genap satu tahun berumah tangga, Ayu Tingting menggugat cerai NG. Mereka berpisah pada April tahun 2014. Dari pernikahan tersebut, Ayu Tingting dikaruniai seorang putri cantik yakni Bilkis Kumairah Razak. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya.